Intro Kejabat tinggi Amerika Serikat melaporkan bahwa saat ini Rusia sedang merayu China untuk bisa mendapatkan bantuan militer dan ekonomi. Gempuran sanksi yang diterima tampaknya membuat Rusia mulai kesulitan. Seperti dilansir dari New York Times, pejabat yang berbicara secara anonim ini sayangnya belum bisa menjelaskan secara lebih lanjut jenis peralatan militer yang dibutuhkan oleh Rusia. Ia juga belum bisa memastikan bagaimana respon China atas permintaan tersebut. Sementara itu, juru bicara kedutaan besar China di Washington, Liu Peng Yu, mengaku belum pernah mendengar kabar apapun tentang permintaan bantuan militer dan ekonomi dari Rusia. Liu menegaskan bahwa sikap China saat ini adalah mendukung segala upaya yang mengarah pada penyelesaian krisis secara damai. China melihat di Ukraina saat ini membingungkan. Kami mendukung dan mendorong semua upaya yang kondusif untuk menyelesaikan krisis secara damai. Ukap Liu seperti dikutip The Strait Times. Meskipun demikian, kedekatan antara Rusia dan China membuat kabar tersebut mungkin saja terjadi. Untuk saat ini, para pejabat intelijen Amerika Serikat masih mengamati respon China atas permintaan bantuan apapun dari Rusia. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, Jack Sullivan, dijadwalkan bertemu Yang Yiqi, anggota Volit Bureau Elite dan Direktur Komisi Urusan Luar Negeri Pusat Partai Komunis China pada hari Senin 14 Maret 2022 di Roma, Italia. Dalam kesempatan tersebut, Sullivan bermaksud untuk memperingatkan tentang kemungkinan datangnya dukungan China ke Rusia. Ia menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan ada pihak yang memberikan dukungan kepada Rusia. Kami tidak akan membiarkan itu berlanjut dan membiarkan ada penyelamat bagi Rusia dari sanksi ekonomi ini dari negara manapun. Oke sekian dulu untuk berita kali ini dan bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan sisipkan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, see you. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.